Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persianopel bagian 291 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Bukan saya, saya akan melakukan apapun yang Tuan Muda inginkan Kata Master Raja Obat seraya membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen Zhao Qin Peng tiba-tiba juga membungkuk dan berkata Xiao Chen Master Raja Obat adalah teman dari guru saya, tolong Xiao Chen untuk bersedia membantunya Baiklah, kata Qin Chen Kemudian Qin Chen dan Zhao Qin Peng dibawa ke sebuah ruangan duduk dengan nyaman seraya dituangkan segelas teh oleh Master Raja Obat Setelah meminum segelas teh spesial kemudian Qin Chen berkata Saya ingin Master Raja Obat angkat bicara untuk papilion Chen di saya agar mendapat tempat tambahan untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi Saya juga akan mendirikan papilion Chen di kota Tian untuk memperluas bisnis papilion Chen di saya dan saya akan memberikan 10% dari keuntungannya kepada Master Raja Obat Zhao Qin Peng terkejut dia tidak tahu tentang bagi untung 10% ini Saya pasti bersedia adapun keuntungan 10% saya tidak perlu, kata Master Raja Obat Tidak, Anda harus mengambil 10% itu karena nantinya kamu akan ikut membantu pengoperasian papilion Chen di di kota Tian, kata Qin Chen Oh, jadi itu maksud Xiao Chen dengan menarik sepenuhnya Master Raja Obat Maka dengan reputasi Master Raja Obat, tidak akan ada yang berani membuat masalah dengan papilion Chen di yang akan didirikan di kota Tian di masa depan Lihatlah dulu potensi 3 pil obat saya Kata Qin Chen seraya memberikan 3 pil obat khusus kepada Master Raja Obat Setelah melihat pil obat efek khusus, wajah Master Raja Obat sangat terkejut Dia tidak menyangka Qin Chen mampu mengembangkan 3 pil obat efek khusus yang begitu menakjubkan Oke, saya setuju, saya akan mengambil 10% itu, kata Master Raja Obat Saya tidak tahu apakah ada bunga ilahi di taman obatmu, jika ada saya membutuhkannya, kata Qin Chen Yah, memang ada, kata Master Raja Obat Tapi dia bingung untuk apa bunga ilahi Walaupun efeknya bisa meningkatkan kekuatan ilahi Tapi jika gagal menyerapnya akan berakibat patal Kemudian Master Raja Obat memanggil Xiao Qing Pada saat ini, di luar, Xiao Qing sedang risau Apa yang terjadi di dalam? Dengan karakter Tuan Master Raja Obat, pasti kedua orang itu tidak akan baik-baik saja Saya harap tidak terjadi apa-apa bagaimanapun pemuda itu telah menolong saya, kata Xiao Qing sebelum masuk Di saat dia masuk, dia dibuat cukup terkejut Di saat melihat Qin Chen dan Zhou Kimpeng diperlakukan dengan hormat oleh Master Raja Obat Xiao Qing, apa yang kamu lakukan? Cepat ambilkan bunga ilahi untuk Tuan Muda ini, kata Master Raja Obat Baik Tuan, kata Xiao Qing Setelah mendapatkan semuanya, Qin Chen kemudian berniat untuk pergi Baiklah, sekarang saya harus pergi dulu Kata Qin Chen seraya berdiri dan memberikan catatan resep kepada Master Raja Obat Minumlah resep ini selama satu bulan, tapi ini bukan untuk menyembuhkan sepenuhnya Setelah dirasa sudah membaik, datanglah kepada saya lagi, saya akan menyembuhkanmu sepenuhnya Kata Qin Chen, kemudian Qin Chen dan Zhou Kimpeng pergi dari sana Sementara Master Raja Obat membaca resep dari Qin Chen dan nampak terkejut Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa Qin Chen sudah pergi keluar Di mana Tuan Muda itu? Tuan, dia sudah pergi, kata Xiao Qing Tidak, tidak, saya harus mengantarkannya keluar gerbang Kata Master Raja Obat dan bergegas pergi menyusul Qin Chen Apa? Kedua orang ini keluar hidup-hidup setelah menyinggung Master Raja Obat Bagaimana ini mungkin? Kata orang-orang di luar Sementara mata Sulong langsung tajam dan melesat ke depan Zhao Kimpeng Tak disangka kalian masih hidup Namun, walaupun kalian masih hidup, kalian harus mati di tanganku Kata Sulong, dia masih sangat dendam dengan kejadian di aula sebelumnya Kultipasi Sulong saat ini berada di kelas Martial King tahap awal puncak Sulong langsung meraung, auranya melonjak Sebuah tinju ganas langsung dilayangkan ke arah kepala Qin Chen Xiao Chen, hati-hati, kata Zhao Kimpeng Namun Qin Chen hanya diam saja Cari mati, kata Qin Chen Sepertinya, kedua orang ini akan berakhir di tangan Sulong Kata orang-orang di sekitar saat melihat pukulan Sulong akan mendarat Namun, di saat pukulan itu akan jatuh di kepala Qin Chen tiba-tiba Beraninya kamu bertindak liar di taman obat saya Kata Master Raja Obat Dengan satu gerakan tangan, dia langsung mengunci gerakan Sulong Dan di saat bersamaan, auranya menekan Sulong Tuhan mudakin, apa yang harus saya lakukan kepada orang ini? Kata Master Raja Obat Mendengar ini, semua orang di sana terkejut Bagaimana ini mungkin? Master Raja Obat yang bermartabat dikenal kejam tanpa ampun sekarang begitu menghormati bocah itu Dan bahkan memanggilnya Tuhan Apakah saya tidak salah dengar? Kata orang di sekitar Sementara wajah Sulong nampak jelek, dia gemetar karena ketakutan Bunuh saja dia Kata Qin Chen Dengan acuh, orang ini telah menyinggungnya berkali-kali pantas untuk mati Tidak, jangan Kata Sulong Master Raja Obat langsung meremas tangannya Dan seketika tubuh Sulong langsung meledak dan mati di tempat Cincin penyimpanannya melayang ke tangan Master Raja Obat dan diberikan kepada Qin Chen Xiao Qing antar Tuhan mudakin Siapapun yang berani mengganggunya akan berhadapan dengan saya Kata Master Raja Obat seraya memandang dingin semua orang di sana Merasakan tatapan dingin dari Master Raja Obat Semua orang di sana ketakutan dan tidak ada yang berani lagi menyinggung Qin Chen Siapa sebenarnya identitas orang ini bahkan Master Raja Obat begitu menghormatinya Kata orang di sana dengan ngeri Kemudian Zhao Qin Peng dan Qin Chen pergi dari sana Singkat cerita, Qin Chen telah sampai di rumah Mansian dan terlihat bahwa Liu Tai belum kembali dari papiliun rahasia surgawi Kemudian Qin Chen pergi ke ruangannya dan duduk bersilah lalu mengeluarkan bunga ilahi dari cincin penyimpanannya Bunga ilahi ini di mata orang lain memang efeknya berbahaya tapi di mata Qin Chen itu berbeda Kemudian Qin Chen mengeluarkan tungku dan juga api terata hijau dan mulai memurnikan bunga ilahi Di saat memurnikan bunga ilahi, Qin Chen sangat berhati-hati karena di negeri seratus dinasti ini mungkin hanya ada satu bunga ilahi tidak ada cadangan Oleh karena itu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun Dan pada akhirnya setelah satu jam bunga ilahi telah berhasil dimurnikan dan berubah menjadi setetes air obat berwarna-warni Qin Chen menarik api terata hijau dan setetes air obat berwarna-warni itu langsung masuk ke dalam keningnya Kemudian masuk ke dalam pikiran Qin Chen dan Qin Chen mulai menyerap esensinya Teknik One Day Fin'ar, kata Qin Chen Di dalam jiwanya, Qin Chen terus-menerus menyerap kekuatan ilahi dari cairan warna-warni itu Qin Chen kemudian mengerang kesakitan Pada saat ini, kekuatan ilahi Qin Chen berada di tingkat 6 Dan pada akhirnya, walaupun Qin Chen kesakitan sebelumnya Pada saat ini, kekuatan ilahi Qin Chen menerobos tingkat ke 7 Merasakan peningkatan ini, wajah Qin Chen nampak senang dan yang membuat Qin Chen semakin senang adalah Di saat kekuatan ilahinya masuk ke tingkat 7, kultipasinya juga menerobos ke kelas martial venerable tahap akhir Kemudian Qin Chen berkata, setelah kekuatan ilahi menerobos tingkat 7, sekarang saya bisa menjalankan teknik mata terlarang Kemudian tangan Qin Chen membuat sebuah segel dan kembali fokus Teknik mata terlarang adalah teknik yang tercipta dari kombinasi bloodline, kekuatan sejati, dan kekuatan ilahi yang digabungkan Teknik ini adalah salah satu teknik yang dimiliki Qin Chen di kehidupan sebelumnya Setelah waktu yang cukup sangat lama, akhirnya Qin Chen berhasil menerapkan teknik mata terlarang Seperti sebuah mata ketiga di dahi Qin Chen muncul dan memancarkan cahaya ungu Di bawah tatapan mata ungu ini, semua hal di depannya menjadi sangat jelas Bahkan tembok di depannya menjadi transparan Dan Qin Chen dapat melihat jelas semuanya tanpa terhalang apapun Qin Chen menggeser matanya dan melihat dinding di sampingnya Pandangan Qin Chen langsung tembus dan melihat ruangan di sampingnya Nampak nona Xiaoya sedang duduk berkultipasi bahkan jalur meridian Xiaoya terlihat oleh Qin Chen Namun hal yang tidak terduga terjadi, yang mana tiba-tiba Qin Chen tidak bisa mengontrol mata terlarangnya Dan malah tembus pandang ke dalam pakaian Xiaoya Membuat Qin Chen dapat melihat Xiaoya tanpa busana Mata Qin Chen langsung melotot tanpa berkedip melihat pemandangan indah di depannya Sesaat Xiaoya merasakan ada hal yang aneh yang sedang melihat ke dalamnya Membuatnya tidak nyaman dan melihat ke dinding di sampingnya Walaupun Xiaoya hanya melihat dinding, tapi dalam penglihatan Qin Chen, Xiaoya sedang menatapnya Dan hal itu pun membuat Qin Chen sadar dan berkata Astaga, ini tidak benar Kata Qin Chen mengalihkan pandangannya dan nampak sedikit berkeringat dingin Kemudian pandangan Qin Chen melihat ke arah depannya Dan terlihat Liu Tai dan lainnya sudah kembali Namun sepertinya ada masalah Walaupun Qin Chen di dalam ruangan Dengan teknik mata terlarangnya, dia dapat melihat segalanya Kemudian Qin Chen keluar dari ruangan itu Dan terlihat Xiaoya juga keluar dari ruangannya dan melihat Qin Chen Xiaocen, ternyata kamu yang ada di dalam ruangan ini Kata Xiaoya yang nampak memikirkan sesuatu Walaupun sebelumnya Qin Chen telah melihat seluruh dalaman tubuh Xiaoya Qin Chen bersikap tetap tenang karena Xiaoya tidak akan mengetahuinya dan berkata Xiaoya sepertinya Liu Tai dan lainnya telah kembali Namun nampaknya ada masalah Ayo kita pergi melihatnya Kata Qin Chen Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Sub indo by broth3rmax